Intro Halo pemirsa kuliner kepo Balik lagi sama Nadia Zulfa Di kuliner kepo, kepo-kepo banget Nah sekarang Nadia lagi Di salah satu cabang miakim Yaitu cabang yang halalnya Di jalan Muhammad Tuhan nomor 94 Di depan Nadia ini udah ada Dua menu, yaitu kue tiau Dan yamin asin Ini kue tiaunya ini bisa dilihat Ya, sama bikin Nadia Cabita banget Mau menunjuk orang Sunda mah Wanginya itu Nikmat banget Wanginya aja udah nikmat banget Dan ini sayurnya banyak Ya Dan minyak juga Buatan sendiri loh Dan lihat juga disini Ada yamin asin Yamin asinnya juga Ini buatan sendiri semuanya Dari ini Ayamnya juga Ini ayam ampung Terus Basonya Ada pangsit Ada sayur Terus ini ada paru juga Lihat Sayurnya juga banyak Ini pangsita juga ini Nggak diragukan lagi Pokoknya ini halal semuanya Terus Kalau misalnya makan sambal Eh Sambal Makan basho Terus makan kue tiau juga Maka kurang abdol Kalau misalnya Nggak ada sambal Sambal dari Mie Akim ini Original buatan Ownernya sendiri Ini ada Sambal Cabai gendot Acar cabai gendot Seger-seger Terus gimana gitu Terus lain itu Yang uniknya lagi Ini ada Bawang putih Dan cabai hijau Yang direbus selama 7 jam Bangun Sakun Nerkepo Wow 7 jam Sebenernya kayak apa Coba ya Langsung Nadia mau makan aja ya Jadi yang mau makan ini Kue tiau nya Dan pakai Sambal Acar Cabai gendot Ini nggak ada lagi Dimana-mana Nggak ada lagi Jadi ini memang original Buatan sini Pemiksa Degang tau Takut beres banget Oke Oke Mau? Eksan yang ada Suapkan Uhhhh Hmm 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 Mohokosan nih Kalau ini ya pemirsa Ini owner dari Mi Aksu Nih, nah dia penasaran nih, kok ini katanya dari tahun 67 ya? Bisa dijelasin nggak ke pemirsa kuliner kamu? 67 tuh orang tua dari saya, yang terang gua koto di dunia 20 orang, selama 17 tahun sampai tahun 84, dia utagak dengan ramah. Ini nggak ada lagi selain di Nyakim, nggak ada lagi sama seakinnya? Dilihatannya sementara ini belum ada. Belum ada. Kalau misalnya ayam kampung ya, ini kenapa suka kayak ayam kampung semuanya? Ayam kampung itu satu dari rasanya, dari kaldu nya kalau dibikin kaldu benih. Lain dengan kalau kita bikin kaldu dari ayam negeri, kaldu nya nggak benih. Dilihat dari menu-menunya tuh udah banyak banget ya, menu-menunya. Nah emang dari awal tahun 67, papa kakak udah bikin, itu udah segini banyak? Atau gimana? Ya, original dari papa kakak sendiri hanya mie basho, basho laku, dan nasetim. Ya. Dan selamat di pokok dagang di sini, pokok melakukan pemakan-pemakan seperti nasi soto, nasi goreng, gitu ya goreng, gitu ya goreng, gitu goreng. Jadi untuk beli teman KB, karena ada permintaan-permintaan nggak di tamu gitu ya. Jadi itu hanya untuk teman KB, tapi juga untuk memenuhi keinginan yang zaman sekarang gitu. Ini tuh berarti udah berapa tahun kau dimakini di sini, di rumah atau hal ini? Pokok sendiri udah dagang, sekitar 4 tahun. Buat di sini, khususnya yang kabang halal ini? Betul, betul. Di cabang halal ini, pokok sudah selama 4 tahun ya. Dan di cabang ini juga, pokok, halal ini. Pasang surut. Ya. Karena kebetulan cabang yang ini belum diketahui oleh banyak orang. Oh, iya, iya, iya. Pemirsa udah pada tau kalau di sana tuh nggak halal. Kalau misalnya mau yang halal itu di sini. Jadi jangan takut. Kalau di sini semua penggunaannya halal. Dengan penggunaan utama, daging ayam kampung. Ini ayam kampung. Pokoknya jangan takut ke Mi Hakim di Jalan Muhammad Tuhan nomor 94 tuh. Itu ada tulisan yang besar-besar Mi Hakim. Hanya di Mi Hakim. Iya. Jadi jangan takut ya. Nggak usah takut sambalnya. Ada apa-apa. Karena kita semua terpisah. Pokok di sini langsung menolak. Terpisah dengan buat cabang yang lain gitu. Oke. Aku nyoba ini ya, pokok ya. Nah kok Sandi, ada yang mau disampaikan nggak ke Pemirsa Kuliner Kepo? Biar para Pemirsa Kuliner Kepo nanti ke sini kayak Nadia nanti ke sini lagi. Iya. Untuk lokasinya ya. Untuk lokasinya ya. Kita ada di Jalan Muhammad Tuhan 94. Di depan gedung PT Inti. Di depan Polsek Rego. Di perempatan Tegalega. Untuk yang arah ke Kudih ke Sunanolata. Jadi jangan ragu. Silahkan datang. Silahkan coba. Keunikannya. Teksturnya betul nggak? Iya. Dan saya yakin Pemirsa akan... Lagi ke sini kayak Nadia. Ke sini lagi. Jadi seperti gimana ya? Pengen ke sini lagi. Pokoknya terus merasakan keunikan cabai-cabainya. Yang mie-nya. Lain daripada yang lain. Bener banget. Mie-nya. Cepel. Garing. Enak. Teksturnya kecil. Tipis. Karena mesinnya masih lama. Dan yang pasti halal lah kok ya. Iya betul. Halal. Pokoknya kalian ke sini. Karena masih di bawah pengelolaan kok. Iya. Nggak ragu. Serius deh. Halal kan kok ya. Iya. Nikmat banget. Kok. Makasih banget udah diganggu sama Nadia. Ya maafin banget udah. Mau? Ah udah ngobrol-ngobrol. Sudah lorong disini. Padahal koko lagi di belakang masak-masak gitu. Betul. Makasih. Makasih kok. Ya. Nah. Kuliner Kepo. Ikutin terus Nadia tetap di Kuliner Kepo. Kepo banget buat ke tujuan selanjutnya. Buyuran Angelis. Cu island Errollah Hallonan. Ya lu. Bukit V,WM. TakSpot. Terima kasih.